Halo, kita berjumpa lagi Seperti biasa, hari ini kita akan masak-masak Menunya yaitu Ikan pepes dari ikan mayroh Nah, seperti apa cara membuatnya Tonton terus sampai selesai Dan jangan di skip Agar tidak ada yang salah Selama cara pembuatannya Untuk bahan utamanya Di sini saya siapkan ikan mayroh Yang sudah dibersihkan Kepala dan tulangnya sudah tidak ada Dengan berat 250 gram Saya siapkan juga balimbing Beratnya sekitar 50 gram Untuk banyaknya juga bisa Sesuai selera bunda ya Kemudian saya siapkan juga Daun pisang Untuk daun pisangnya Saya siapkan ada yang agak besar dan kecil Beberapa tusuk sate Atau bisa juga tusuk gigi Kemudian kelapa parut Sebanyak 100 gram Dan jangan lupa Siapkan 4 siung bawang merah 3 siung bawang putih Potongan kecil jahe dan kunyit Dan bumbu penyedap rasa Siapkan juga garam halus 1.2 sendok teh marica bubuk 1.2 sendok teh ketumbar bubuk Dan sejumput micin Pertama kita potong kecil-kecil Seperti ini Belimbingnya Nah jika belimbingnya Sudah selesai semua kita kupas Lanjut kita haluskan Semua bahan Seperti bawang merah Bawang putih dan lain-lainnya Disini saya tumbuk-tumbuk Bisa juga kita menggunakan blender Untuk menghaluskan Nah jika sudah selesai Kita pindahkan ke wadah lain Disini saya menggunakan mangkuk Kita masukkan semua bumbu Yang sudah kita haluskan Kita campurkan dengan ikan mayroh Yang sudah kita siapkan tadi Kita aduk-aduk rata Lanjut tambahkan garam halus Bubuk merica dan lain-lainnya Lanjut tambahkan bumbu penyedap rasa masako Secukupnya Kita aduk-aduk rata kembali Dan tambahkan belimbing Yang sudah kita potong-potong tadi Belimbing yang tadi menurut saya terlalu banyak Jadi ini saya masukkan hanya setengahnya saja Tambahkan juga kelapa parut Kita masukkan semua kelapa parut Yang sudah kita siapkan tadi Kita aduk-aduk terus Hingga semua bahan benar-benar tercampur dengan rata Untuk daun pisangnya disini saya gunakan dua layar Kecilnya itu di depan dan agak panjang di belakang Bisa dilihat seperti ini Kita ambil satu sendok makan adonan ikannya Letakkan di atas daun pisang Kita ratakan bersama dengan belimbingnya juga Kita tutup dengan daun pisang bagian dalamnya atau yang agak kecil Kemudian kita tutup lagi dengan daun pisang bagian luarnya atau yang agak panjang Bisa dilihat ya Lebih paham lagi kalau dilihat videonya Kemudian kita kunci dengan tusuk sate seperti ini Tapi kita potong setusuk sate nya Lebih bagusnya lagi kalau kita menggunakan tusuk gigi saja Jadi kedua ujungnya kita kunci atau harus kita tutup ya Agar ukurannya tidak terlalu panjang Dan pas di alat pembakaran Kita gunting masing-masing ujungnya Untuk bagian membungkusnya kita lakukan secara berulang Hingga semua adonan ikannya habis Jika kalian suka dengan video kami Jangan lupa subscribe sekarang juga Untuk berlangganan dengan channel kami Dan jangan lupa like video kami Oke sudah selesai Kita lanjut dalam proses pembakaran adonan ikan mayro Kita gunakan api besar cenderung kecil Margarinnya kita ratakan pada pembakaran Agar makanan yang kita bakar Tidak lengket pada alat pembakaran Kita masukkan satu persatu adonan ikan mayrohnya Karena alat pembakaran saya kecil Jadi hanya muat tiga saja Jadi harus kita lakukan secara berulang Hingga adonan ikan pepesnya habis Jangan lupa ikan pepesnya kita bolak-balik agar matang merata Nah ini sudah hampir matang merata dan wanginya sudah tercium Nah ini setelah semuanya selesai dibakar Daun pisangnya terlihat agak kuning kecoklatan Nah ini dia ikan pepes mayroh Rasanya sangat maknyus Apalagi dimakan bersama nasi putih hangat Buat kalian yang belum coba Jangan sampai ketinggalan resep yang satu ini Baiklah sampai disini video dari kami Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya